Silahkan rekam yang rapi, rekam yang baik dan sebagainya kepada saudara Tago Kalau dia katakan hal itu, lupa diri, saya katakan dia sangat lupa diri Sehingga semangatnya, dorongan mendorong istrinya untuk membangun dinasti Untuk membangun dinasti di perusahaan ini Kami batalkan ini Kebanggaan Putra Ambalau yang kebutuhan menjadi Ketua Deserdik Kebanggaan itu menjadi catatan yang berharga dan tanggung jawab yang cukup besar Untuk mengantarkan Buru Selatan yang harus lebih baik ke depan Oleh karena itu, pada momentum berkading Menjadi tanggung jawab moral saya Untuk meyakinkan rakyat Buru Selatan Bahwa sudah tidak ada pilihan lain Selain kita akan mengantarkan Putra Terbaik Bapak Abdul Aman Sulisar dan Bapak Elisnei Untuk membawa perubahan bagi Buru Selatan Dan hari ini, kami ada di Ketamatan Ambalau Selaku orang Ambalau Tanggung jawab moral saya Untuk mengantarkan ketiga pasangan yang diterpilih Membawa kesecukan Membawa perubahan yang berarti Bagi Ketamatan Ambalau Sudah 10 tahun Kepercayaan rakyat ini Kami berikan kepada Bupati Untuk membangun Buru Selatan Dan khususnya membangun Ambalau Saya anggota DPRD Hari pada pria di Alau dan saya hari ini Ketua DPRD Saya melihat Masih ada setengah hati Ketika suara-suara kami habis Berjuang Untuk keberpihakan pemerintah daerah Membangun jalan lingkar Ambalau Suara saya hampir habis Tapi 10 tahun Tidak satu kilometer jalan As paling kan Ambalau itu dibangun Ini menjadi koreksi kelas Menjadi cekatan penting Bagi kita Sehingga pada saat kami Akan menutupi ke Ketamatan Ambalau Saya berdiskusi dengan Pak Rahman dan Pak Elisa Kita orang Ambalau tidak mau memiliki kucing dalam karun Kita ingin melihat konkret Kita ini melihat bukti nyata Ketika Bapak terpilih Saya akan tetap mengawal Bapak menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dan siapapun Yang akan menjadi Bupati Dalam kapasitas Ketua DPRD Saya akan mengawal secara ketat Siapapun Bupatinya Harus bersihak pada orang Ambalau Kita punya catatan Pertarungan berkada 2011 saya Ada di Gerbong Sedulah Bersama mengantarkan Pak Tagut dan Pak Buceh Memenangkan pertarungan ini Dengan satu harapan Satu catatan Minimal Kehadiran kami Yang kebetulan memenangkan pertarungan berkada itu Suara kami bisa didengar Keberpihakan terhadap orang Ambalau Sehingga pada saat Hari ini Saya berbeda panggung Dengan Bupati yang mengusung istrinya Pada saat berkada Saya tahu itu Ada yang skenario Akan membangun kota kosong Ada yang membangun kota kosong Akan belanja semua partai politik Sehingga Semangatnya Dorongan mendorong istrinya Untuk membangun dinasti Untuk membangun dinasti Di Bersawadang ini Kami batalkan itu Selalu ketiga partai politik Kami ketiga partai membatalkan itu Kami tidak mau ada kota kosong Kami-kami mau ada pilihan Yang disuguhkan Lebih dari satu Kepada rakyat untuk memilih Kita tahu strategi yang dimainkan oleh Bupati hari ini Saya tahu betul Apa yang coba dimainkan Oleh karena itu Dari desa Ulimen Yang ingin saya pertegas Bapak Elisa dan Bapak Rahman dan saya Sudah menandatangani Pernyataan sikap Saya gak paksa juga Dua program yang ingin kita datangani Yang pertama Yang pertama Jalan lingga ambil laut Ketika Bapak terpilih Cukup dua tahun Kita akan selesaikan Dengan cara Kita akan memutia Apa itu mudia Kita akan membangun jalan ambil laut ini Cukup satu dua tahun Nanti kita bayar selama lima tahun Saya ketodeperde berani Ketodeperde berani Kenapa Kita bayar lima tahun Tapi pembangunannya jalan Cukup satu tahun Kita teken multir Bupati Wakil Bupati Ketua depan keteket Saya bilang Bapak Rahman Saya ingin dikenang juga Saya ingin dikenang oleh orang balau Ketika palung Anda terakhir Diberikan saya selama Ketodeperde Minimal lima tahun Ketodeperde Saya akan tuntaskan bersama bapak Membangun jalan balau Saya tidak mau tidak dikenang Saya anak muda Yang dipercaya oleh rakyat Perjalanan saya masih panjang Dekadip politik Minimal Ketika Ketodeperde Kita menangkan Ketika perjuangan ini Kita menangkan Mengentarkan Bapak Rahman Dan Bapak Elisa Maka minimal Di pemilu yang lalu Saya datang Akan dikenang Akan dijemput Dengan mobil Untuk datang ke Wailua Dari Ulima Bisa ke Lomboy dengan mobil Ini kerinduan Kalau ada yang datang Karena dikasih proyek Karena dikasih Cuma kepala seksi Ingin merusak Harapan rakyat orang Ambalawi Ingin mengulang kembali Karena Safidri Sama saja dengan Tako Saya hargai Pak Janu Limboi Saya hargai Pak Haji Ali Mari kita kompetisi Secara sehat Tapi hampir Bisa kita Mau ke perjalanan Kenapa Pasangan ini Kita ingin Mengkawingkan Ada Pak Rahman Dan Pak Elisa Ini bicara Strategi Pemenangan Pak Elisa ini Ini simbol Adiknya Pak Anto Kita tahu Kekuatannya Hampir masih ada 19 kampung Yang cura 11 kampung Di Penafafat 11 kampung Di Penafafat Itu tidak bisa Kita biarkan Kalau kita Mengambil Pasangan Islam-Islam Kita akan kalah Maka Polos Pasangan Islam Kita akan mencoba Untuk mengusung Pak Rahman Dan Pak Elisa Ini bagian dari Strategi politik kita Untuk menangkan Pertempuran Setiap saya Merasa tersinggung Kalau ada pendukung Nomor 3 Karena setiap saya Bicara itu Direkam Dan dilaporkan ke Tako Silahkan Rekam yang rapi Rekam yang baik Dan saya bagian Kepada Saudara Tako Kalau dia katakan Halit Lupa diri Saya katakan Dia sangat terlupa diri Saya berjuang Mengenangkan Pertarungan Bersama Tako Saya berjuang Bahkan saya tahu Keluarga Belasai Hampir intimidasi Hanya ilmu Saya tahu itu Pemilu Pemilu Saya tidak pernah datang Memaksa orang Belasai Ini saya katakan Saya tidak pernah datang Memaksa orang Belasai Bilih mahajir Tapi hari ini Bersama halit Saya ingin katakan Kalau ada yang lain saja Bersama mahajir Itu berjuang Menanggam Pak Rahman Ini pertarungan Harga ilmu Haji Ini pertarungan Harga ilmu Haji Kalau cuma pilih Ladong kasih 100 ribu Mahajir Bisa kasih Oke Saya tidak pernah pergi 4 tahun lagi Kalau cuma pilih Ladong Kaji Parhenti Mahajir Tidak bisa Kaji Parhenti Datang ke rumah Ini saya katakan Sehingga Beto dengar Pidato Pak Tagov itu Orang ini Terlalu Ini sesuatu Yang menurut Memang Cukup Mengganggu saya Bisa Bapak Nonton Orang Muli Mereka Bisa Nonton Kita punya Pernyataan Ada dua Yang tadi Saya bilang Jalan Dan satu lagi Saya bilang Pak Rahman Pak Tagov 10 tahun Tapi orang Malau Cuma Dekasi PLT PLT Kepala Dinas PLT Juga Mau dekat Pilkada Mau dekasih Karena dia Bikin Kalau jauh Kalau mau Pilkada Kasih PLT Kepala Dinas Supaya Berkerja Habis itu Dia siguro Saya punya Pengalaman Panjang Masa Pertama Hari ini Pak Rahman Pak Elisa Sudah menandatang Pernyataan Saya akan berbeda Dan saya akan koreksi Keras Ketika pasangan Terpilih Saya ketua DPD Yang tanda tangan Dokumen APBD Bersama Sehingga besok Pak Rahman Bila jalan Tidak bisa Kita tidak akan Tanda tangan Dokumen APBD Kalau tidak ada Luas jalan Ambal Yang tertulis Dalam dokumen APBD Saya tidak akan Tandatang Kemarin Ada 6,8 miliar Lewat Karena Corona Kita sudah Sampaikan Jangan lagi Coret Jangan dicorek Dengan pertimbangan Pertimbangan lain Ternyata Pemerintah daerah Mencoret Anggaran 6,8 miliar Yang bicarain Muhajir Yang tanda tangan Dokumen APBD Pak Ridwan Jadi Saci Pak Gadi Rahwari Sehingga Hari ini Di desa Ulimani Pak Rahman Pak Isha Sudah menerangani Terpilih Orang Ambalawi Yang memenuhi syarat Kelayakan Menjadi Kapal Dinas Harus ambil bagian Dalam Minimal Empat Sampai Ada 40 Kapal Dinas Kalau orang Yang tambah Cuma satu Pantai Itu Among Koso Masa kita Pengen Tujuk Kecamatan Ambalawi Memenuhi syarat Untuk Berusat Tanyu Mekar Kalau yang 40 Kapal Dinas Cuma Satu Among Koso Itu Pengen Puan Penghidahan Biar Terlu Tantai Nomor Tiga Nomor Satu Kita Teken Sama Sama Supaya Kalau Jadi Ada Pernyataan Bukti Kita Kita Rakyat Tantai Mereka Parahman Farisau Keberaniannya Menertangani Pernyataan Kita Akan Buka Pernyataan Itu Kepada Bukti Sudah Dimaaf Itu Parahman Tantai Nanti Akan Dibacakan Oleh Musi Saja Biar Menjadi Saksi Desa Ulima Saya Punya Pengalaman Menyantar Kepat Agung Dan Di Akhirnya Pikiran Pikiran Kita Ternyata Tidak Bisa Dibuka Oleh karena itu Pernyataan Pengalaman itu Parahman Pak Elisa Kita Sudah Hampir Semua Kejabatan Kita Datang Hari Ini Di Ambalau Kita Akan Datangin Semua Kampung Meminta Doa Restu Meminta Doa Restu Dari Bapak Ibu Toko Toko Adat Yang Ada Di Ulima Dan Di Ambalau Kita Juga Punya Hak Yang Sama Untuk Meminta Restu Untuk Mengantarkan Pasangan Ini Dan Minimal Pasangan Ini Sudah Ada Di Ambalau Akan Mengetahui Secara Persis Apa Yang Menjadi Terbunan Problem Catatan Catatan Penting Yang Ada Di Ambalau Beta Ingin Sampaikan Ini Isu-isu Yang Berbah Sehingga Harus Sampaikan Ada Yang Bila Kalau Ada Dapat PKH Sempiri Nomor Tiga Nuncul PKH Itu Program Pemerintah Pusat Program Pemerintah Pusat Itu Kepen Negara Bukan ada Di APBD Itu Dan Pemerintah Pusat Yang Dibatikan Kepen Masyarakat Katakan Tahu Memang Pola Yang Dimainkan Oleh Pasangan Nomor Tiga Itu Pola Intimidasi Pola Tekan Kalau Tepan Dia Staff Desa Tepan BPD Tepan Katanya Sembilan 75% Kok Pakai Tepan Tepan Pasangan Kita Punya Komiten Menghadirkan Pemilu Yang Damai Pemilu Yang Berkualitas Dengan Catatan One Man One Four Masyarakat Satu Orang Satu Suat Kita Ketika Di TPS Ada Yang Mancura Kita Ingin Parahman Pak Ini Saya Juga Menang Secara Jujur Biarlah Rakyat Datang Di TPS Pilih Berdasarkan Kata Hati Kasih Kesempatan Katanya Kuat Katanya Menang Hampir Menang Saya Mau Resa Tapi Masyarakat Tekan Tekan Mobil Kadang Kunjungan Kerja Bawa Tentara Bawa Polisi Mau Takuti Siapa Peluang Kemenangan Itu Ada Di TPS Bukan Datang Dengan Tentara Dengan Polisi Tentara 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 Lalu Mari Katanya Sama-sama Datang Ke TPS Hati Tentara 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 Yang mengurus bursuatannya. Kali yang lain boleh tentu. Karena dia habis, pasti dia tidak akan bicara pemerintahannya. Siapapun jadi bupati, dia bersama-sama dengan ketahuan 20 orang otak DPRD. Akan mengurus bursuatannya. Yang lebih enak. Ketika suara kita itu, pasangan kita menang. Itu lebih enak. Mereka bilang Pak Rahman, mereka juga tidak mau malu Pak Rahman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena itu gratis. Wassalamualaikum.